ini ya teman-teman ya dari lubang void langsung los langsung los langsung ke ruang inap jadi tanpa halangan ini akan membuat burung walet anaan cepat sekali menginap ya teman-teman ya jadi gak ada halangan ya dari situ dia di ruang putar langsung turun ke bawah dan kesini ya disini cukup saya kasih sekat gantung saja ini sekat gantung teman-teman ya ini saya kasih sekat gantung saja ini gedung ukuran 4x8 ya dua lantai nah ini bahkan digantungannya saja ini ada sampai ada sarangnya teman-teman ya ini digantungannya sampai ada sarangnya jadi jangan takut yang namanya gedung walet itu terlalu terang terlalu over terang itu jangan takut ya karena proses menginapkan anaan walet itu berawal dari gedung yang terang teman-teman ya bukan dari gedung yang gelap saya yakin gedung yang gelap pasti proses penginapan anaan sangatlah lambat karena burung walet ragu untuk masuk burung walet sangat ragu untuk masuk karena terlalu terlalu gelap ya teman-teman ya terlalu gelap membuat anak-anak itu ragu untuk masuk jika gedung walet insyaallah agak terang seperti ini ya ini saya tanpa menggunakan senter aja masih kelihatan teman-teman ya nah seperti ini teman-teman ya ini tanpa menggunakan senter seperti ini pemandangannya ini sekatnya cuma menggunakan sekat gantung gedung walet itu gak harus yang namanya gelap gelap gulita nah kemudian titik pon lagi itu adalah LMP LMP kita buat besar itu fungsinya agar anaan walet itu mudah masuk tidak ragu saat masuk dan juga ruang potar ini harus terang agar anak-anak walet tidak susah untuk mengetahui ataupun berputar-putar ke ruang pot ini anak-anak walet itu tidak ragu jadi jika gelap positif anak-anak walet itu begitu di lubang LMP dia memasuk keluar lagi memasuk keluar lagi itu penyebabnya adalah LMP yang terlalu kecil apalagi jika Anda membuat LMP ataupun lar di situ di LMP sebelah sononya itu lar itu pasti dijamin prosesnya sangat lambat sekali ya jadi begitu ya harus teman-teman perhatikan penyusunan void penyusunan posisi void dan LMP terus ada lagi yang bertanya suhunya terlalu terang eh suhunya terlalu panas maksudnya suhu terlalu panas itu gak masalah teman-teman ya cuman jika suhunya terlalu panas otomatis sarang waletnya kecil-kecil tidak mempengaruhi proses menginapkan anak-anak walet seperti itu ya jadi teman-teman harus pahami ini untuk menginapkan anak-anak walet buka lah LMP yang gede itu dulu 80 x 90 ya sudah saya ubah menjadi sekarang ini menjadi 90 x 60 nah itu 60 x 90 sekarang ya LMP itu dan proses menginapkan anak antum jadi dalam suatu gedung walet itu ada tempat-tempat tersendiri dimana yang paling atas itu harus terang itu remang ini lumayan remang ataupun bisa dibilang agak gelap sedikit ini karena posisinya mendung ya jadi ini agak gelap dan kita harus ada ruangan lagi yaitu ruangan super gelap ruangan super gelap ini ku dikhususkan untuk babon walet ataupun untuk indoan walet ya teman-teman ya jadi kita harus memperhitungkannya ataupun kita harus menyesuaikan kebutuhan burung walet bukan kebutuhan kita sendiri kita harus tahu apa sih kebutuhan burung walet itu apa sih kesenangan burung walet itu jangan kita egois apa sih kebutuhan kita nah intinya kita disini kan menyesuaikan burung walet untuk kesenangan burung walet bukan kesenangan diri kita bukan kepuasan hati kita nah untuk teman-teman petani walet baru jika ingin eksperimen-eksperimen membuka LMP, void, dan lain-lain jangan takut ya itu eksperimen kita coba-coba saja gak masalah yang penting pintu utamanya jangan ditutup pintu utama itu bisa diperlebat begitu ya nah seperti ini ini ukuran ini apa ya lar ini lar baru ya di yang paling gelap ini gelap saya membuat lar ini dengan ukuran sekitar tinggi 2 meter dikali 1,5 meter teman-teman ya ini agak gelap ya jadi mohon maaf gak terlalu terang ini ini lar ini ya soalnya disini ruangan paling gelap center saya sudah gak terlalu terang ya ini lar tinggi 2 meter dikali 1,5 meter ya jadi teman-teman harus mengerti paham apa sih kebutuhan burung walet itu bukan kebutuhan diri kita apakah sih apa sih yang disukai burung walet bukan apa sih yang disukai kita seperti itu ya kita harus rajin-rajin bereksperimen jangan takut bereksperimen untuk gedung walet kita sendiri nah ini sangat mantap sekali ya burung walet tidak takut terang ya teman-teman di posisi terang ada sarangnya juga itu berjejer teman-teman ya dari nanti saya kasih tau ya jadi seperti itu sedikit penjelasan mengenai gedung walet ya semoga saja informasi ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman saudara sekalian ya untuk suara walet yang ingin mendownload suara walet nanti akan saya kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya dan jangan maksudnya jangan sering ganti-ganti suara walet jika gedung walet Anda belum terlalu ada burung waletnya jika sudah ada ya tidak masalah ganti suara walet karena untuk burung walet gedung walet yang baru ataupun proses menginapkan anak-anak walet jika kita terlalu sering mengganti suara walet otomatis burung walet ataupun anak-anak walet yang sedang beradaptasi otomatis dia akan kaget dengan suara walet baru dan otomatis dia akan pergi karena tidak mengenali dengan suara walet yang pertama kali kita putar jadi kalau untuk gedung walet yang masih umuran 1 tahun penginapan jangan terlalu terlalu gondakan sering gondakan di suara apalagi gedungnya baru 1 bulan 2 bulan 3 bulan terus genta genti gonta ganti suara terus itu otomatis sampai bakal galau nantinya sampai bakal galau karena waletnya itu sudah nginap kok pergi lagi waletnya tidak buat sarang-sarang kok responnya tiba-tiba hilang jadi bagi kaum yang suka burung waletnya ramai terus di depan LMB itu adalah mohon maaf itu salah banget ya jangan seperti itu teman-teman ya nah pokoknya semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua untuk pemasangan twitter ataupun jenis ambil walet nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat